Intro Aplikasi perakiraan cuaca AccuWeather mendeteksi adanya badai petir yang muncul di dekat jalur penerbangan pesawat Singapore Airlines saat mengalami turbulensi parah pada Selasa 21 Mei 2024 Melalui unggahan akun resmi TikTok at AccuWeather pada Selasa data satelit menunjukkan adanya badai petir yang berkembang pesat di dekat jalur penerbangan pesawat Singapore Airlines jenis Boeing 777-300ER tersebut Diketahui, pesawat yang terbang dari bandara Heathrow London menuju bandara Changi, Singapura ini mengalami turbulensi ketika berada di ketinggian 37.000 kaki di atas cekungan Irawadi, Myanmar atau 10 jam setelah pesawat mengudara Akibat kejadian tersebut pesawat unlock sekitar 6.000 kaki dalam waktu 3 menit Turbulensi parah tersebut membuat 1 orang penumpang meninggal dunia dan 30 orang lainnya mengalami luka-luka Hingga kini, pihak maskapai dan pemerintahan masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab turbulensi pesawat Singapore Airlines Lantas, apakah badai petir berpengaruh terhadap turbulensi pesawat? Kepala Pusat Meteorologi Menerbangan BMKG Aghadi Subarqah Rarjo menjelaskan kemunculan badai petir dapat memicu terjadinya turbulensi Aghadi menerangkan awan badai petir atau kumulunimbus adalah awan besar yang menjulang tinggi dan mengandung arus udara yang kuat dan tidak stabil Arus udara tersebut dapat menyebabkan turbulensi yang kuat dan tidak terduga sehingga menyebabkan pesawat goyang terpental bahkan turun secara tiba-tiba Pada kondisi tersebut pilot biasanya akan berusaha menghindari terbang melalui badai petir namun terkadang penerbang kemungkinan sulit untuk menghindarinya Turbulensi dalam awan kumulunimbus dapat mengakibatkan beberapa efek pada pesawat terbang seperti perubahan ketinggian, kecepatan, dan arah secara tiba-tiba Aghadi juga menjelaskan pilot dilatih untuk menangani turbulensi dan pesawat modern dirancang untuk menahan turbulensi tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!